Selama bulan September 2022, Satres Narkoba Polres Sekadau berhasil mengungkap 4 kasus tindak pidana narkotika jenis sabu, serta berhasil mengamankan 7 orang. Wakap Polres Sekadau Kompol M. Aminuddin menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers di Aula Bayangkara didampingi Kasatres Narkoba Ibtu Salahuddin dan Kasatres Krim Ibtu Rahmat Kartono, Senin 26 September 2022. Pengungkapan pertama, pada 8 September 2022, 3 pelaku berinisial AJ 36 tahun, RPK 23 tahun, dan AN 21 tahun, beserta barang bukti sabu seberat 0,52 gram berhasil diamankan. Lalu pada tanggal 10 September 2022, pelaku berinisial AS 30 tahun berhasil diamankan dan beserta barang bukti sabu seberat 11,32 gram. Kemudian, polisi kembali mengamankan 1 penyedar sabu berinisial A 22 tahun yang ditangkap di Kecamatan Nangamahat. Di sini, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 0,35 gram. Pada 24 September 2022, Satres Narkoba kembali menangkap dua tersangka, masing-masing berinisial FS 28 tahun dan MS 40 tahun. Dari pengungkapan ini didapati barang bukti sabu seberat 0,27 gram. Papar Wakapolres sekadal. Pada konferensi pers, Kasatres Narkoba memaparkan secara singkat hasil pengungkapan serta langkah-langkah yang diambil dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika. Kami meminta seluruh pihak untuk sama-sama memerangi narkoba. Setiap laporan yang kami terima akan segera ditindaklanjuti dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaannya, ungkapnya. Dari pengungkapan tersebut, total barang bukti sabu yang diamankan seberat 12,46 gram kemudian dimusnahkan ke dalam air berisi larutan deterjen dan disaksikan beberapa pihak yang hadir. Pres rilis dihadiri perwakilan dari Kejaksaan Negeri Sekadau, Dinas Kesehatan, Puskesmas Lalong Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dan sejumlah awak media. Terima kasih telah menonton!